Intro Halo Football Lovers, apa kabar? Jika kalian adalah fans Liverpool, memegang tanda This is Anfield di lorong Stadion Anfield, pastilah menjadi salah satu daftar impian anda. Begitu juga para pemain sepak bola profesional yang berkunjung ke sana. Namun, impian semua orang untuk memegang tanda tersebut, tampaknya akan menjadi hal yang semakin mewah. Pasalnya, manajer Liverpool Jurgen Klopp melarang anak asuhnya untuk memegang tanda yang berada di lorong menuju lapangan di Stadion Anfield. Namun, larangan tersebut bukan sekedar larangan, melainkan cara lain Klopp untuk memotivasi anak asuhnya untuk berbuat lebih untuk Liverpool. Saya telah menyuruh para pemain untuk tidak memegang tanda di This is Anfield sampai mereka memenangkan sesuatu, ujarnya kepada Mirar. Sesuatu yang dimaksud di sini adalah gelar yang dipersembahkan kepada Liverpool. Kemenangan dramatis mereka atas Barcelona di babak semifinal Liga Champions membuat banyak pihak menjagokan pasukan Jurgen Klopp meraih trofi si kuping besar musim ini. Tanda This is Anfield di lorong Stadion yang ditempati sejak 1892 ini menjadi salah satu objek bagi siapapun yang berkunjung ke Anfield. Bahkan tidak ada satupun klub yang memiliki tanda ikonik seperti yang dimiliki oleh Liverpool ini. Sejarahnya, tanda This is Anfield mulai dipasang sejak era kepelatihan Bill St. Klee. Sosok legendaris tersebut terkenal banyak melakukan revolusi di tubuh Liverpool seperti warna kostum dan juga tanda terkenal ini. Mengingatkan pemain kami untuk siapa mereka bermain dan mengingatkan lawan kami di manakah mereka bermain, ujar St. Klee saat itu. Memegang tanda yang menggantung di lorong menuju lapangan tersebut menjadi budaya baru di Liverpool. Sejumlah pemain ataupun manajer baru yang memperkuat Liverpool pasti akan melakukan aksi simbolis dengan menyentuhnya. Memegang tanda This is Anfield bahkan dilakukan oleh para pemain sebelum bertanding. Tujuan awalnya dipasang untuk menakuti lawan yang akan bertanding tampaknya mengalami perubahan. Kini tanda This is Anfield menjadi objek berfoto para penggemar dan juga pesohor. Sejumlah pelatih dan pemain yang melewatkan Anfield dengan senang hati menyentuh tanda ini. Nama pegang seperti Carlo Ancelotti juga dengan senang hati berfoto dengan tanda yang ikonik tersebut. Jurgen Klopp pun bahkan sempat menyentuhnya kalau masih mendukangi Dortmund. Kala itu klub berkunjung ke Anfield dalam rangka laga persahabatan pramusim 2013. Tanda ini menjadi pionir klub-klub Inggris lainnya untuk memasang tanda serupa pada lorong stadionya. Seperti Newcastle United dengan Hallways Delights-nya atau West Ham United dengan The Academy of Football-nya. Namun saat ini harus ada harga yang dibayar untuk menyentuh tanda This is Anfield. Klopp dengan cerdas mengubah tradisi ini sebagai salah satu kesakralan. Tidak boleh ada yang memegangnya sebelum meraih trofi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!